Bapak, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat mengadakan ibadah di tempat ini Sebentar kami akan belajar mengenai Katekismus hari ke-40 Mengenai Perintah Kenam, Jangan Membunuh Tuhan yang pimpin, Tuhan beri kami hati Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami supaya kami dapat mengerti Dan kami mengerti hendakmu, terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Selamat siang ya Bapak Ibu Siang ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam Katekismus Helderberg Kalau hari ini kita sudah sampai pada hari Tuhan yang ke-40 Bapak Ibu bisa lihat di layar, kita akan baca bersama-sama Pertanyaan 105 Apakah yang Allah tuntut di dalam Perintah Kenam Agar aku, baik di dalam pemikiran maupun di dalam perkataan dan sikap Apalagi di dalam tindakan, tindak menghina, membenci, melukai atau membunuh sesamaku Entah oleh diriku sendiri atau oleh orang lain Melainkan harus menyingkirkan semua keinginan akan pembalasan dendam Selain itu agar aku tidak membahayakan diriku dan juga tidak boleh dengan sengaja memperhadapkan diriku kepada bahaya apapun Oleh karena itu pula, para pejabat pemerintah diperlengkapi dengan pedang untuk mencegah pembunuhan Pertanyaan 106 Tetapi perintah ini kelihatannya hanya berbicara tentang pembunuhan Jawab, di dalam melarang pembunuhan Bahwa ia membenci akar dari pembunuhan Seperti iri hati, kebencian, kemarahan, keinginan untuk membahas dendam Dan bahwa ia menganggap semua ini sebagai pembunuhan Pertanyaan 107 Tetapi apakah sudah cukup jika kita tidak membunuh sesama kita dengan cara apapun yang seperti ini Jawab, tidak Karena ketika Allah melarang iri hati, kebencian, dan kemarahan Ia memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri Untuk menunjukkan kesabaran, perdamaian, kelemah lembutan, kemurahan, dan semua kebaikan kepadanya Mencegah terjadinya kecelakaan atas dirinya sekuat daya kita Dan melakukan kebaikan bahkan kepada musuh-musuh kita Ya, sementara segini ya Bapak Ibu Untuk katekismus hari Tuhan yang ke-40 Ya, topik hari ini adalah membahas hukum perintah ke-6 Jangan membunuh Ya, kalau hukum perintah ke-6 ini kita ambil dari keluaran 20 ayat 13 Ya, tadi kita sudah sama-sama baca ya Bapak Ibu ya Ada tiga pertanyaan dan jawaban di sana Ya, tapi secara sekilasnya kita tadi sudah baca, kita tahu ya Kalau perintah ke-6 ini tidak sesimpel seperti kelihatannya ya Jangan membunuh Oh ya, memang saya tidak membunuh orang gitu ya Bukan cuma seperti itu ya Bapak Ibu ya Dan kita juga kalau membaca di kitab suci ya Pembunuhan bukan hanya seperti itu saja Ya, nanti kalau secara jelas ya Nanti katekismus Heidelberg hari ini kita akan belajar ya Di katekismus ini akan dieksposisikan secara detailnya ya Berdasarkan kitab suci Di pertanyaan 105 nanti kita akan menyelidiki dosa aktual yang timbul melawan perintah ke-6 Di pertanyaan 106 kita akan menyelidiki akar dari dosa itu Yaitu dosa hati kita Dan terakhir di pertanyaan 107 Ada pendekatan positif berkenaan kasih kita terhadap sesama kita Ya, sekarang kita lihat dulu ya ke pertanyaan ke 105 Ya, di katekismus dikatakan ya Agar aku baik di dalam pemikiran maupun di dalam perkataan dan sikap Apalagi di dalam tindakan Tidak menghina, membenci, melukai, dan membunuh sesamaku Ya, jadi kita bisa lihat ya Kalau dimaksud pembunuhan di sini ya Bukan hanya sekedar pembunuhan berdarah dingin Ya, terhadap sesama manusia Menurut katekismus Kita bahkan dapat membunuh seseorang dengan pikiran kita Ya, kalau di sini ya siapa yang mau disebut sebagai pembunuh kejam berdarah dingin Pasti tidak ada ya Kita juga akan bicara gini Mana pernah saya bunuh orang Tapi kalau kita lihat ya di berita dan televisi ya Ada orang yang begitu tega ya Membunuh temannya sendiri, keluarga sendiri Ya, kita pun akan bereaksi ya Gila ada orang sekejam itu ya Ada orang sejahat itu Ya, kalau pembunuh seperti itu ya disebut pembunuh berdarah dingin Pembunuh yang keji dan tidak berperasaan Tapi kalau kita lihat ya di Alkitab ya Ada contoh-contoh ya Bisa kita lihat Pembunuhannya bukan seperti itu aja ya Seperti kita lihat ya Daud ya Waktu melakukan kepada Uriah Ya, Daud melakukan dosa pembunuhan yang keji dalam pikiran dan rencananya Ya, contoh lainnya adalah Pilatus Walaupun ia tidak secara langsung membunuh Tuhan Yesus Tapi Pilatus lah orang yang menyetujui dan mengesahkan perintah untuk menyalipkan Tuhan Yesus Ya, kita juga jadi tahu ya Kalau katekisme juga bukan bicara tentang pembunuh berdarah dingin Seperti di berita-berita Mereka secara spesifik berbicara mengenai orang-orang yang membunuh dengan pikiran mereka Ya, kita bisa jadi seperti kain ya Terhadap kakak-kakak adik kita sendiri Bahkan mungkin kakak-kakak adik kita ya enggak sadar ya Mereka enggak ngeh ya kalau hati kita marah atau benci pada mereka Ya, kita mungkin tidak pernah mengungkapkan secara terus terang dan terbuka Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya Kalau kita sebenarnya marah dan benci kepada seseorang ya Kita sebenarnya berdosa ya melawan perintah ke-6 Ya, kecuali kemarahan itu adalah kemarahan yang benar Untuk Tuhan Atau untuk kemuliaan Tuhan Atau kemarahan melawan dosa Setiap kali kita menginginkan kejahatan Dalam artinya kita pikiran-pikiran jahat ya kepada orang lain Kita sudah membunuh Bahkan jika itu cuma secara selintas ya ada di pikiran kita Kita itu enggak perlu pergi ke penjara ya untuk ketemu dengan pembunuh Masing-masing dari kita sebenarnya adalah pembunuh Ya, kita itu bisa jadi pembunuh di tempat kerja Di rumah Di lingkungan kita Ya, bahkan di sini juga di gereja ya Kita bisa jadi pembunuh saat kita menghadiri ibadah Kita bisa jadi pembunuh bahkan kita Ketika kita sedang berdoa Atau kita sedang menutup mata Ya, kalau pikiran kita Bisa membunuh Bapak Ibu Pernah menghitung enggak berapa banyak orang yang sudah kita bunuh setiap harinya Kalau suatu kita hidup sampai sekarang ini Sudah berapa orang ya kita hidup Kita itu membunuh orang Dengan pikiran kita Ya Selanjutnya ya Bapak Ibu ya Selain pemikiran Di katekismus dijelaskan juga Bahwa kita juga bisa membunuh dengan perkataan kita Ya, ini bukan cuma Kita bicara bohong ya Nanti ada di hukum perintah ke-9 Tapi juga termasuk perkataannya mungkin merupakan kejujuran Tapi itu melukai sesama kita Kata-kata keterusterangan yang menyudutkan Dan menusuk hati Ya, kita bisa aja menggosipkan teman kita Kita mengejek teman kita Mengejek dengan keterlaluan Kita bisa dengan kata-kata Maksudnya melucu Tapi malah membuli orang itu Kita malah menghina orang Kita bisa membuat dia menjadi tertawa banyak orang dan seterusnya Permasmur berkata dalam Masmur 140 ayat 3 Mereka menajamkan lidahnya seperti ular Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya Yakobus juga berkata bahwa kata-kata kita dapat membunuh Yakobus 3 ayat 8-10 Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu ya Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah Ia adalah sesuatu yang buas Yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi Bapak Ibu, kapan ya terakhir kita bicara buruk tentang seseorang? Pagi ini atau kemarin? Ya, waktu itulah update-an terbaru kita ya Dalam melawan perintah ke-6 Ya, pembunuhan dengan senjatanya adalah kata-kata kita Ya, sadar-gak sadar ya Bapak Ibu Ketika kita berbicara buruk terhadap seseorang Kita sudah membunuh reputasi orang itu dengan lidah kita Jadi sebenarnya secara tidak langsungnya kita sudah membunuh dia Kita perlu berdoa ya Bapak Ibu Memohon kepada Tuhan agar kita dapat menjaga lidah kita Agar kita tidak berbicara buruk dan membunuh sesama kita Keluarga kita, teman-teman kita, musuh kita Ya, terus berikutnya ya Bapak Ibu ya Katekismus memperingatkan kita ya mengenai sikap kita Ya, kita juga bisa membunuh orang dengan gestur sikap kita dan gerak tubuh kita Dengan ekspresi di wajah kita atau sorot mata kita Kita bisa membunuh orang dengan muka bete kita Atau saat kita memicinkan mata dengan jijik Ketika kita membuang muka kita Atau menolak bersalaman dengan seseorang Ada ya di kejadian 4 ayat 6 ya Tuhan melihat kemarahan, kemurkaan pada wajah kain Tuhan berkata Mengapa hatimu panas dan mukamu muram Ya, Bapak Ibu kita terkadangnya bisa menduga ya Kalau kita melihat muka seseorang ya Kita bisa menduga, oh isi hati orang itu ya Apakah dia lagi sedang marah atau sedang bete dengan kita ya Ya, sebenarnya kita juga bisa membunuh orang ya Dengan satu tetapan mata kita ya Tanpa mengucapkan kata apapun Ya, mata kita itu bisa Bila dilihat ya bisa berbicara sejelas kata-kata kita Mata adalah cerminan hati kita Ya, jadi ketika kita marah ya Kita bisa aja berpikir gini ya Ah, udahlah saya emang diem aja Saya emang gak mau ngomong apa-apa lah Supaya saya gak berdosa Tapi sebenarnya terlihat ya dari sikap kita Dari sorot mata kita Gerak-gerik kita ya Bahwa kita itu sedang murka ya Ya, terus mengenai sikap kita ya Terhadap istri, suami, anak, orang tua kita Apa mungkin kadang-kadang kita bisa membunuh mereka Dengan tutup mulut dan diamnya kita Ya, jadi dengan pembiaran kita ya Sebenarnya kita sedang membunuh mereka perlahan-lahan Ya, kemudian ya Berikutnya Bapak Ibu ya Dikata kisipus dikatakan Apalagi dalam tindakan Tidak menghina, membenci, melukai Atau membunuh sesamaku Ya, Bapak Ibu ya banyak ya Cara untuk membunuh dalam tindakan Ya, terutama ya Tindakan pembunuhan secara langsung ya Kalau di masa sekarang ini Hidup manusia itu seperti gak ada artinya ya Gak ada harganya Ya, begitu mudahnya orang membunuh hanya karena hal sepele Pembunuhan lainnya yang tidak boleh kita lakukan adalah Melakukan aborsi dan yutanasia Kalau yutanasia itu Mengakhiri hidup karena tidak tahan dengan penderitaan dan kesakitan Ya, selain cara-cara tadi ya Kita juga bisa membunuh melalui tindakan kita dengan cara lain ya Misalnya ketika kita mengambil resiko yang bisa menyebabkan kematian Bagi diri kita sendiri maupun orang lain melalui tindakan kita Ya, contohnya ya Kalau kita menyetir mobil dengan kebut-kebutan Ya, kita merasa hebat ya Atau keren ketika kita kebut-kebutan di jalan Tapi sebenarnya kebut-kebutan bisa menjadikan kita sebagai pembunuh Karena kita mempertaruhkan nyawa kita dan penumpang kita Ya, contoh lain Membunuh dengan tindakan adalah ketika kita menunjukkan berbagai diskriminasi dan rasisme Ya, jadi kita bisa lihat ya Banyak cara kita dapat membunuh melalui tindakan kita Ya, lanjut lagi ya Bapak Ibu di katekismus ditulis ya Selain itu, agar aku tidak membahayakan diriku Dan juga tidak boleh dengan sengaja memperhadapkan diriku kepada bahaya apapun Ya, kalau di sini ya Ya, yang tinggal boleh yalah Bunuh diri fisik secara langsung ya Ya, kalau bunuh diri secara langsung itu adalah hal yang mengerikan ya Karena membuat kita langsung menuju kebinasaan Ya, tapi ada juga bunuh diri secara tidak langsung Seperti merusak diri sendiri Atau usaha dengan sengaja memperpedek usia hidup kita Ya, ada ya Bapak Ibu ya Kebiasaan-kebiasaan kita ya Atau perbuatan kita ya Ya, kita lakukan Ya, merusak diri kita sendiri Ya, kita itu seharusnya menjaga Berusaha menjaga tubuh kita yang diciptakan Tuhan dengan hati-hati Ya, kita bisa lihat di Alkitab ya Di 1 Korintus 6 ayat 19 Kalau kita itu sudah dilahir barukan Maka tubuh kita adalah baik roh kudus Maka sudah sepatutnya ya kita menjaga tubuh kita ini Ya, ada contohnya ya Kalau gitu orang tanya ya Oh, kalau gitu boleh gak sih saya minum alkohol ya Mabuk-mabukan Ya, kalau di Alkitab ditulis ya Kemabukan sendiri dikutuk oleh Tuhan Dan pemabuk tidak masuk dalam kerajaan Allah Ayat Alkitab ini nanti bisa kita lihat di 1 Korintus 6 Di Yeremia 13 ayat 13-14 dan Yesaya 28 Ya, kalau kita lihat ya Banyak sisi negatif dari kemabukan ya Ya, kalau karena mabuk Ya, persepsi kita tentang Tuhan akan terdistorsi Mabuk juga bisa melumpuhkan hati nurani kita Bisa membuat kita menjadi rentan berpelaku berdosa Bisa mengarahkan juga kepada dosa asusila Dan juga membahayakan kesehatan kita Terus, gimana dengan merokok? Ya, pernah kepikir gak ya Kalau kita merokok ya Ya, kita bukan saja merusak diri kita sendiri Tapi juga merusak orang-orang di sekitar kita Jadi selain membunuh diri sendiri Kita juga membunuh orang lain Ya, kalau dulu ya saya juga perokok ya Ya, kalau saya merokok ya Pasti saya buang abu ya di jalan Kalau di mobil merokok saya buang di jalan Kalau naik motor Saya buang puntungnya di jalan Ya, kita buang secara sembarangan ya Jadi kita itu tidak memelihara bumi ciptaan Tuhan Ya, ada faktor kesehatan Ada faktor kebersihan Faktor lingkungan Ada faktor biaya Jadi sebenarnya bisa gak kita membenarkan merokok Terus narkoba ya Nah, kalau narkoba ini ya Yang paling jahat ya Bapak Ibu ya Narkoba itu bisa merusak orang Bisa membuat kecanduan Bisa membuat kerusakan pada keluarga dan masyarakat Ya, kalau narkoba itu ya Udah gak ada bagusnya ya Semua merusak Narkoba itu ya merusak seluruh aspek dari hidup kita Kalau tubuh fisik kita Penyalahan narkoba Mengakibatkan kita menjadi sakit dan lemah Menjadi halusinasi dan jadi kecanduan Secara mental ya Narkoba bisa membuat pemikiran kita jadi terganggu Secara emosional Narkoba membuat mood kita terganggu Dan berkurangnya motivasi Secara spiritual Gara-gara narkoba Kebiasaan kita untuk melakukan dosa jadi berkembang Narkoba juga membuat kita menjadi tidak menghormati Tuhan dan sesama Terus ada satu lagi ya Bapak Ibu ya Kalau disini tulis ya Kalau kerakusan gimana Kalau rakus sebenarnya Boleh gak sih gitu Makan berlebihan atau diet berlebihan gitu ya Kalau di kitab Salomo ya Salomo banyak berbicara mengenai dosa kerakusan dalam kitab Amsal Kita gak boleh makan terlalu banyak ya Di luar kemampuan tubuh kita Kita harus makan secara wajar Untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita Ada yang bicara begini ya Kita itu harus makan untuk hidup Bukan hidup untuk makan Kita harus melakukan pengendalian diri dalam makan Seperti juga yang harus kita lakukan di setiap area lainnya Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu ada satu lagi ya Bapak Ibu pernah dengar gak Bunuh diri secara rohani Bunuh diri secara spiritual atau jiwa Bunuh diri secara spiritual bisa terjadi ketika kita menyerahkan diri kita ke jalan hidup yang penuh dosa Ketika hati nurani kita sedang bicara Tapi kita mengabaikannya Hal seperti itu berkontribusi pada pembunuhan dan kehancuran jiwa kita Kita bisa disebut sedang bunuh diri secara rohani ya Ketika kita menyingkirkan hal-hal bersifat rohani Kita mengabaikan kekudusan Kita menganggap remeh murka Tuhan Dan keadilan Tuhan akan dosa Bisa juga ya ketika kita membuka Alkitab Dan mendengarkan firman Tuhan juga Dan berdoa hanya di hari Minggu Kemudian dari hari Senin dan Sabtu Kita hidupnya duniawi Terus ketika kita mengabaikan Panggilan Injil Ketika kita terus hidup dalam dosa Dan tidak bertobat Kita ini sedang bunuh diri secara rohani Salah satu Bapak Gereja pernah berkata ya Tidak ada makhluk apapun di dunia ini Selain manusia yang begitu rela untuk membunuh dirinya sendiri Kita semua adalah pembunuh diri sendiri secara rohani Kita begitu malas untuk hal-hal yang berbau rohani Tapi sangat bersemangat untuk melakukan hal-hal duniawi Ya Bapak Ibu tau gak apa Makhluk apa yang paling sengsara di dunia ini Ya ada orang Saya tanya ke anak saya ya Tau gak makhluk apa yang paling sengsara di dunia ini Anak saya jawab ya Gak tau apa ya Ayam bukan kata saya Pas di TV ada Buaya dikasih makan ayam ya Kasian ayamnya dikejar-kejar ya Udah gitu Sempat lihat juga ya Ayam yang dicabut-cabut bulunya ya Direndam air panas ya Tapi kan itu ayamnya sudah mati ya Kadang-kadang kita mikir ya Oh iya ayamnya telurnya diambil Terus dibuat gemuk Ya terus dipotong ya Tapi menurut pendeta Helen Brook Makhluk paling sengsara di dunia ini adalah setan Dan yang kedua adalah manusia yang jatuh Yang menikmati dosanya Dan tidak dilahirkan kembali Ya minggu kemarin juga ada ya Ilustrasi kotbah dari Pak Agung ya Yang tentang kepiting Ya betapa manusia itu menikmati dosa-dosanya Mereka lupa Bahwa mereka sedang menuju kebinasaan Ya beberapa orangnya sadar ya Tapi ada orang yang gak sadar Dia jawab aja seperti lagu Bon Jovi ya It's my life Ya ini kan hidup saya Mengapa saya tidak boleh melakukan apa yang saya inginkan dalam hidup saya Ya jawabnya ialah Karena Tuhan memberi kita hidup Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya Dia ingin citranya diperlakukan dengan hormat Itu sebabnya Mengapa kita tidak boleh berlaku semena-mena Terhadap tubuh kita dan jiwa kita Dan menganggap bahwa kita berkuasa penuh Atas tubuh kita dan terserah kita mau diapain Ya jadi ya kalau gitu ya Apakah semua pembunuhan itu salah Terus kata Alkitab gimana Alkitab tidak mengatakan semua pembunuhan itu salah ya Alkitab itu menetapkan aturan-aturan dasar Dan kadang-kadang dalam Alkitab terdapat beberapa pengecualian Kalau Bapak Ibu ya reformator berkata ya Kalau kita menganafsirkan sesuatu Kita harus melihat konteksnya secara keseluruhan di dalam Alkitab Maksudnya adalah membandingkan Alkitab dengan Alkitab Ya kalau disini disebut ya Itu adalah analogi iman Kita harus membandingkan satu teks Alkitab Dengan analogi yang dibawanya dalam keseluruhan konteks Alkitab Ya jadi contohnya gini ya Kalau di Alkitab kan ditulis ya Tidak boleh bercerai Tapi ya di bagian lainnya ada juga Boleh bercerai kecuali perjinahan Eh tidak boleh bercerai kecuali perjinahan ya Ya sama aja ya dengan membunuh ya Di bagian lain ada pengecualian yang dibuat Pengecualian yang melandasi prinsip-prinsip dasar Ya Kalau berdasarkan tafsiran ya Pada dasarnya dalam Alkitab ada tiga pengecualian utama Bapak Ibu bisa lihat di layar ya Yang pertama adalah Dengan mengizinkan bahwa Memerintahkan adanya hukuman mati yang dijatuhkan secara adil Ya Kalau pemburu bendarah dingin yang membunuh dengan kejam Harus dihukum mati Kejadian sembilan ayat enam Siapa yang menumpahkan darah manusia Darahnya akan tertumpah oleh manusia Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri Ya Kalau pemerintah dan hakim memang sepatutnya ya Menjatuhkan hukuman pidana mati yang sah Bukan hanya untuk menegakkan keadilan Tapi juga bertindak sebagai pencegah dan pelindung bagi masyarakat Ya Ini ya kita Maksudnya ini ada di jawaban 105 ya Jadi katekesmus itu berbicara begini Oleh karena itu pula Para pejabat pemerintah diperlengkapi dengan pedang untuk mencegah pembunuhan Kita juga bisa lihat di ulangan 19 ayat 20 Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut Sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu Ya Bapak Ibu tapi kalau kita lihat ya Ada dua kubu masyarakat berdebat ya Mengenai hukuman mati Ya kubu yang pertama dari sisi kemanusiaan Kubu yang kedua dari sisi pembalasan dendam Tapi bila kita melihat berdasarkan akitab Maka jawabannya adalah hukuman mati diperbolehkan Hal ini sebagai pencegah dan pelindung yang ditetapkan Tuhan Ya memang bukan hal mudah ya untuk melakukannya Bukan juga hal yang menyenangkan untuk dilakukan Tapi hal ini harus tetap ditetapkan untuk melindungi masyarakat Serta untuk melaksanakan keadilan Yang kedua ya Bapak Ibu ya Adalah dalam membela diri atau self defense Kita buka ya keluaran 22 ayat 2 Saya bacakan ya Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan dia dipukul orang sehingga mati Maka si pemukul tidak berhutang darah Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit Maka ia berhutang darah Jadi ketika seorang bersenjata masuk rumah kita dan mengancam keselamatan kita dan keluarga kita Kita memiliki hak untuk membela diri bahkan jika itu mengakibatkan kematian orang itu Ya tapi di sisi lain ya Kalau kita melihat dari jendela rumah kita ya Ada seorang bersembunyi ya di balik semaknya atau di pohon Ya kita gak boleh ya langsung lari keluar ya langsung membunuh dia ya Ya kita harusnya memanggil satpam atau polisi Ya biar mereka ya mengendalikan situasi tersebut Yang ketiga ya Bapak Ibu ya Dalam just war Atau perang yang adil Atau perang yang dibenarkan Ya ini juga Kalau saya pikir-pikir ya Ya sulit ya Untuk dilakukan ya Ya dulu ya saya Ada film ya bagus ya Yang disutradari oleh Mel Gibson ya Judulnya Hexaurich ya Saya pernah nonton juga sama Laura sama Pak Jul ya Ya film berdasarkan kisah nyata ya Seorang tentara Amerika Kristen bernama Desmondos Ya dia itu menolak untuk menggunakan senjata Dalam perang dunia kedua Ya dos ini adalah penganut Kristen Advent yang taat ya Kalau Bapak Ibu tahu ya Ajaran Advent itu ya Yang menonjolnya adalah Ketaatan pada 10 perintah Tuhan Dan Sabtu sebagai hari sabat Nah dos ini ya Bersandar pada hukum perintah ke-6 dalam Alkitab Yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh membunuh Ya karena itu ya Waktu di camp tentara itu ya Dia diejek ya Hamad dibully Hamad rekan-rekan tentaranya ya Sama atasannya juga ya Masa tentara gak pegang senjata Masa tentara gak membunuh Gimana bisa hidup gitu ya Nah singkat cerita ya Dia akhirnya ikut ya Dia diterima sebagai Dalam regu perang itu ya Dia itu ditugaskan sebagai Para medik yang bertugas Merawat rekan-rekan yang tertembak Dan terluka dalam medan perang Ya Nah suatu waktu ya Di perang yang Yang di perang itu ya Regu mereka itu udah terdesak ya Dan hampir semua rekan-rekannya mati dan terluka Ya Dan dos ini ya Meskipun dibekali senjata untuk membela diri Tapi dia tetap berpegang teguh pada prinsipnya Untuk tidak membunuh orang Dan Dia berani ya Dia sendirian ya Dia berkomitmen mencari Dan menolong rekan-rekannya yang terluka Dan masih hidup Setiap kali dia menyelamakan Satu rekannya Dia berdoa Tuhan tolong saya menolong satu orang lagi Pada akhirnya dia bisa menyelamatkan sekitar 75 orang Dan karena pertolongan Tuhan Dia tetap survive Tanpa membunuh satu orang pun Atas jasanya Amerika memberikan penghargaan Berupa medali kehormatan Ya terkadang orang Kristen berpikir ya Bahwa membunuh untuk membela negara Merupakan perbuatan yang salah Tetapi ketika seorang Kristen dipanggil Untuk melayani negaranya dalam angkata militer Untuk alasan yang benar Maka hal tersebut sebenarnya tidak melanggar perintah ke-6 Sebab dalam situasi ini Orang Kristen tersebut bertindak bukan sebagai satu pribadi Yang membunuh untuk alasan yang tidak benar Melainkan sebagai agen resmi pemerintah Dan Allah sendiri telah memberikan kuasa kepada negara untuk tujuan ini Ya tapi Jangan sembarangan kita membunuh orang ya Ada juga perang yang tidak dibenarkan Dan kita harus berhati-hati menolaknya Ya selanjutnya ya Bapak Ibu ya Kita sekarang ke pertanyaan 106 ya Ya kita akan menggali lebih dalam ke akar dari pembunuhan Saya akan bacakan lagi ya Di dalam melarang pembunuhan Allah memberitahu kita bahwa Ia membenci akar dari pembunuhan Seperti iri hati Kebencian Kemarahan Keinginan untuk membalas dendam Dan bahwa ia menganggap semua ini sebagai pembunuhan Ya Bapak Ibu Pasti tahu ya apa Itu iri hati atau sirik ya Ya iri hati itu biasanya ya Timbul ketika kita menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain Ya kita juga Dan kita tidak memilikinya ya Ya yang lebihnya lagi Yang lebih parah Kita malah berharap orang itu tidak memilikinya ya Ya udah hal yang biasa ya terjadi Kalau manusia itu gak senang yang melihat orang lain bahagia Tapi malah senang ketika melihat orang lain menderita Amsal 14 ayat 30 Hati yang tenang menyegarkan tubuh Tetapi iri hati membusukkan tulang Ya Terus begitu juga dengan kebencian ya Bapak Ibu ya Kebencian adalah salah satu motivasi dari seorang pembunuh Iri hati melahirkan kebencian Dan Salomo mengatakan kebencian menimbulkan perselisihan Di Alkitab ya kita bisa lihat Kisah Esau ya sebagai contoh utamanya Ya Tapi ya kalau kita udah dilahirkan baru kan Kita tidak boleh terus hidup dalam iri hati dan kebencian Tanpa kita bertobat daripadanya Satu Yohanes 2 ayat 9 Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang Tetapi ia membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Ya Terus berikutnya ada amarah atau kemarahan Kemarahan disini adalah kemarahan yang berdosa Seperti ledakan amarah yang meluap dan keluar dari hati Ya Ada yang bilang ya kalau kemarahan itu Seperti api yang dapat menghanguskan Dan apinya dihembuskan oleh iblis Ya pada saat marahlah orang bisa kehilangan kendali atas dirinya Ya kalau ibaratnya kemarahan ini adalah bapak dari pembunuhan Di Alkitab ya kita bisa lihat ya contohnya Ketika Simeon dan Lewi membunuh semua orang sikam karena marah Kejadian 49 ayat 7 Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis Aku akan membagi-bagikan mereka diantara anak-anak Yaakub Dan menyerahkan mereka diantara anak-anak Israel Ya memang merah itu adalah hal yang menakutkan ya Ya kita bisa lihat ya kalau kemarahan politikus ya di rapat DPR ya Saling memaki ya terus udah gitu saling lempar kusi Saling dorong ya kalau di dunia olahraga ya Katanya menjunjung tinggi ke sportifitas ya Tapi pemain sepak bola disini ya saling mengumpat Dan bisa mengejar wasit Memukuli wasit dipatik oleh kemarahan mereka Dan akhirnya ya penyebab pembunuhan lainnya adalah keinginan membalas dendam Tukang balas dendam adalah seorang yang ingin membalas dan menegakkan hukum terhadap seseorang tanpa hak untuk melakukannya Tukang balas dendam adalah tukang main hakim sendiri dan membalas kejahatan dengan kejahatan Kita bisa lihat ya Seperti Lamek dalam kejadian 4 ayat 23-24 yang membanggakan semangat pendendamnya Ayat 23 Berkatalah Lamek kepada ketua istrinya itu Ada dan jilah dengarkanlah suaraku Hai istri-istri Lamek Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak Sebab jika kain harus dibalaskan 7 kali lipat Maka Lamek 77 kali lipat Ya mengerikan ya Bapak Ibu ya Pembalasan dendam sangat mengerikan karena Kita berusaha untuk mengambil pedang pembalasan Tuhan ke tangan kita Dan kita jadinya memainkan peran Tuhan ya Ya karena itu ya Bapak Ibu ya Kalau kita memiliki pengetahuan tentang kehadiran Allah yang kudus dan juga pemeliharaannya maha kuasa Ya kita pastinya gak akan meninggalkan segala dendam ya Masmur 46 ayat 10 berkata Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah Roma 12 ayat 19 Saudara-saudaraku yang kekasih Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat kepada murka Allah Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah haku Akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan Ya terus Bapak Ibu sekarang yang ketiga ya Selain melarang iri hati kebencian dan kemarahan Katekismu juga berbicara Tuhan memberitakan kita untuk mengasihi sesama kita Ya kalau Bapak Ibu masih ingat ya Pernah dibahas ya di Katekismu sehari ketiga empat ya Mengenai sin of omission atau dosa kelalaian Jadi selain kita dituntut untuk tidak melakukan hal negatif dari perintah ke enam Kita dituntut juga untuk secara aktif melakukan hal-hal positif yang tergandung dalam perintah ke enam Yaitu secara aktif mengasihi sesama kita Bahkan lebih lagi mengasihi musuh kita Dan itulah yang akan kita renungkan ya pada Katekismu ya di pertanyaan ke 107 Ya Bapak Ibu ya pernah dengar gak golden rule Golden rule adalah istilah yang diberikan untuk ajaran utama Tuhan Yesus dalam kotbah di bukit ya Golden rule itu aturan emas ya Bapak Ibu ya Ya bisa kita temukan di Injil Matius 7 ayat 12 Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Ya Tuhan Yesus itu tahu ya Kalau natur manusia yang pada dasarnya egois dan hanya memikirkan diri sendiri Kalau kita lihat di ayat sebelumnya Malah Tuhan Yesus menggambarkan manusia itu sebagai yang jahat Ada di ayat 11 Nah aturan emas yang diberikan Tuhan Yesus ini membuat sebuah tolak ukur bagi dunia ini Jadi manusia yang pada dasarnya adalah makhluk egois Dapat menguji tindakan mereka sendiri dalam memperlakukan sesamanya Sebagaimana mereka ingin diperlakukan oleh orang lain Ya menariknya ya Bapak Ibu ya di aturan emas ini ya Tidak ada sistem filsafat dan agama lain yang bisa menyamainya Aturan emas Tuhan Yesus itu bukannya seperti etika timbal balik ya Yang banyak diajar oleh para pengajar moral non-Kristen ya Seperti Mario Teguh gitu ya Banyak yang menyangka kalau aturan emas ini merupakan etika umum Yang dimiliki semua agama Sebenarnya tidak seperti itu ya Ada perbedaan yang mendasar dari perintah Tuhan Yesus Ya di layar ya Bapak Ibu ya bisa lihat ya Ungkapan-ungkapan ya dari agama-agama timur yang ada ya Saya bacain ya Konfusianisme Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu Hindu Ini ikhtisar dari kewajiban Jangan lakukan kepada orang lain apa yang menyebabkan rasa sakit jika dilakukan kepadamu Buddha Jangan sakiti orang lain dengan cara-cara yang juga menyakiti dirimu Ya kalau kita lihat ya Aturan tadi ya mirip ya sama aturan emas Tapi kalau diperhatikan baik-baik ya Ungkapan itu berbeda ya sama golden rule-nya Tuhan Yesus ya Kalau ketiga ungkapan itu ya dinyatakan dengan kalimat negatif dan pasif Sedangkan aturan emas Tuhan Yesus itu merupakan perintah positif untuk menunjukkan kasih secara proaktif Agama-agama timur berkata Tahanlah diri anda untuk tidak melakukannya Sementara Tuhan Yesus berfirman Lakukanlah Agama timur menyatakan sudah cukup bagi seseorang untuk tidak melakukan perilaku negatif kepada sesamanya Kalau Tuhan Yesus menyuruh kita berusaha untuk bertindak secara positif kepada sesama kita Bahkan yang lebih lagi ya Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita Ya jadi ya bagaimana sih cara kita mengasihi sesama kita Ada tujuh hal positif ya yang harus kita lakukan ya Kita harus menunjukkan kesabaran, kedamaian, kelembutan, belas kasihan, rasa kasih, perlindungan Dan berbagai kebaikan kepada sesama kita Ya sebenarnya ini ada di sembilan atribut buah roh kudus ya Yang harusnya kita hasilkan selama hidup kita Bila kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita ya Pertama kita harus melatih kesabaran terhadap sesama kita Tuhan Yesus berkata bahwa kita perlu memaafkan sampai tujuh puluh tujuh kali tujuh kali Rasul Paulus berkata kepada jemaat kolose berkata Bersabarlah, sabar dan saling mengampuni Lalu kepada jemaat tesalonika dia berkata Kami menasihkan kamu saudara-saudara Bersabarlah terhadap semua orang Yang pertama ya kita harus sabar ya Yang kedua Kita harus menjadi pembawa damai Paulus berkata kepada orang-orang Roma Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Roma 12 ayat 18 Ya apakah kita secara aktif ya berusaha bernamai dengan orang di sekitar kita Apakah kita mau ya melakukan rekonsilasi dengan orang-orang yang telah kita sakiti atau menyakiti kita Ya kita harus ingat ya Tuhan mengatakan bahwa ibadah kita itu ditunda jika kita tidak mencari perdamaian dengan sesama kita Ada di Matius 5 ayat 23 sampai 24 Terus ya apakah kita dikenal orang sebagai orang yang menyelesaikan persisahan diantara teman-teman kita Ataukah kita malah dikenal sebagai seorang yang suka menyiram bensin dalam kebaran api Yang ketiga Kita harus berusaha untuk melatih kelembutan terhadap sesama kita Kita harus lambat marah dan lembut seperti Musa Kita harus belajar tentang Kristus yang menyatakan bahwa dia lemah lembut dan dia mengajar orang bagaimana lembah lembut Dalam Efesus 4 ayat 2 Paulus berkata kepada jemaat Efesus Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu Yang keempat Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada sesama kita Kita harus selalu berusaha melingkankan kesusahan dan beban penderitaan orang lain Seperti yang kita lakukan kalau kita melakukan kepada diri kita sendiri Keluaran 23 ayat 4 sampai 5 Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledaimu yang sesat Maka segeralah kau kembalikan binatang itu Apabila engkau melihat rebah keledaimu sumuh karena berat badannya Maka janganlah engkau enggan menolongnya Haruslah engkau rela menolong Dia dengan membongkar muatan keledainya Ya apa itu yang kita lakukan Bapak Ibu Kalau kita melihat musuh kita dalam kesusahan Apakah kita akan membantunya seolah-olah itu adalah kepunyaan kita sendiri Apakah kita akan mengenakan belas kasihan seperti yang disarankan Rasul Paulus kepada jemaat kolose Ya kebanyakan enggak ya Ya kita malah ngomong rasain gitu ya Berikutnya yang kelima Kita harus menunjukkan rasa kasih kita kepada sesama kita Artinya rasa kasih harus berkobar dan menyala-nyala dalam pikiran kita Dalam perkataan kita dan perbuatan kita Roma 12 ayat 9-12 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat Janganlah kendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Kenam kita harus menunjukkan perlindungan Jangan kita mengumbar kesalahan orang lain dan mengumbar kesalahan kelemahan orang lainnya Amsal 20 ayat 19 Siapa mengumpat membuka rahasia Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut Ketujuh kita harus menunjukkan kebaikan kepada sesama Bahkan kepada orang-orang yang memusuhi kita Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 35 Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu bertemakasih dan terhadap orang-orang jahat Ya Bapak Ibu ya ada cerita ya Tentang Abraham Lincoln sewaktu dia menjabat jadi Presiden Amerika ya Ya Abraham Lincoln ini ya pernah ditegur ya Dia ditegur keras ya oleh salah satu ajudannya ya Karena dia terlalu baik kepada orang-orang yang memusuhinya Ajudannya berkata gini ya Eh Pak Presiden kenapa? Anda itu baik-baik aja kepada musuh Anda Ya seharusnya untuk memperkuat posisi Anda Anda seharusnya itu mengambil tindakan tegas terhadap musuh-musuh Anda Jangan berbuat baik kepada mereka Ya apa jawab Presiden Lincoln Bapak Ibu? Ya dia menjawab gini ya Ketika saya menjadikan mereka sebagai teman-teman saya Saya sebenarnya sedang menghancurkan musuh saya yang sebenarnya Ya kalau kita ya apa yang kita lakukan ya? Apakah kita akan membela, mendukung dan berdoa untuk musuh kita? Ya Bapak Ibu ya Udah dari tadi ya sampai sekarang ya Kita dengarkan ya ini ya Ya kita semua sekarang sadar ya Kalau kita makin pelajari ya perintah ke enam ini ya Kok sulit ya? Betapa sulit ya perintah ini ya? Ternyata bukan hanya jangan membunuh aja ya Tapi semua ya Semua aspek hidup kita ya Semua ya terkait ya Ya jadi kita berpikir ya Wah kita ini semua adalah pelanggar hukum Perintah ke enam ini nih Kita ini semua berdosa ya Jadi ya apa yang harus kita lakukan ya Kama perintah ini Ya sebentar aja saya berpikir ya Saya udah pikir kemana-mana ya Kalau dosa katanya Memikir aja udah membunuh ya Kita itu udah melanggar perintah ke enam ini Sebanyak ribuan kali Ya baik itu dosa aktual Yang ada dalam pikiran perkataan dan perbuatan Baik itu dosa hati Ya juga dosa kelalaian ya Dimana kita tidak mengasihi sesama Dan musuh kita sebagaimana mestinya ya Ya mungkin dengan memikirkannya aja Kita udah nyerah ya Ya kalau saya sendiri ya Saya jarang sekali ya mikirin orang sekitar saya ya Ya saya sebaliknya ya saya mah Seringkali berlaku egois ya Hanya mikirin diri saya sendiri ya Ya saya juga Terkadang sulit ya mengendalikan amarah saya ya Terus saya juga sering negative thinking ya Terhadap orang-orang ya Saya juga sering berkata ya Menghujam dan menyakitkan Baik itu disadari atau tidak ya Terhadap keluarga dan teman-teman saya Jadi gimana saya dapat pengampunan Ya apakah anugerah itu masih memungkinkan gak bagi saya Jawabannya Bapak Ibu Ya pasti ya Walaupun kita semua secara natur adalah pembunuh dari mulanya Dan kita semakin memeriksa diri kita Hati kita Ya sebenarnya semakin tinggi ya Level pembunuh kita itu ya Tapi ketika roh kudus menyinari kita Kita akan menjadi yang pertama yang menyatakan bahwa darah Yesus membasuh seluruh tubuh kita Tuhan Yesus satu-satunya harapan dan juru selamat kita Ya Secara natur ya kita memang tidak memiliki ya 7 hal positif yang tadi dibahas ya Tapi Tuhan Yesus memiliki semuanya Dia adalah juru selamat yang sempurna Yang secara sempurna mengasihi sesamanya Yang secara sempurna sabar Dia adalah Raja Damai Dia memiliki kelemah lembutan dan belas kasihan yang luar biasa Dia adalah kasih yang sesungguhnya Hanya dia tempat perlindungan kita Dan dia adalah kebaikan yang sempurna bagi kita Ya dari 7 hal positif yang tadi kita bahas ya Tuhan Yesus memiliki semuanya Dan bahkan ketika dia disalipkan Dia bisa berkata Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Di dalam Yesus Kristus ada tempat bagi para pembunuh Ketika penjahat yang disalip di samping Tuhan Yesus memohon padanya Tuhan ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu Apa yang Tuhan Yesus katakan Apakah Tuhan berkata Oh dosamu sangat besar ya Nanti kalau saya ajak kamu ke surga Nanti ke surga Surga yang suci jadi gak suci lagi gara-gara kamu Ya begitu Bapak Ibu Ya Enggak ya Tuhan malah berkata Engkau bersama aku dalam Firdaus Tuhan memaafkannya Bahkan mengajak penyamun itu bersama-sama dengan dia Tuhan memindahkan dia dari alam maut ke surga Untuk seorang pembunuh yang sebenarnya tidak layak Ya karena itulah ya Bapak Ibu mari kita berpaling kepada Kristus Ya tapi kita perlu bertobat dulu dari dosa-dosa kita terhadap perintah ke-6 ini Dan dengan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang rela direndahkan Tuhan Yesus yang rela dihina Diremehkan Semata-mata untuk taat pada Bapaknya Menebus pembunuh-pembunuh seperti kita Ya biarlah Ruh Kudus membuka selubung mata kita ya Bukan hanya untuk melihat apa yang telah kita lakukan Dan keberadaan kita sebagai pembunuh di hadapan perintah ke-6 ini Melainkan kita juga melihat Apa yang Kristus telah lakukan di hadapan perintah ke-6 ini Ya akhirnya kita tahu ya Bahwa Tuhan rela mengobarkan dirinya Untuk membawa kita dari alam out ke surga bersama-sama dengan dia Walaupun kita adalah pembunuh-pembunuh yang tidak layak Ya Bapak Ibu relakah kita memaafkan sesama kita bahkan musuh kita Atau kita menghindari Ya kita Kalau kita menghindari seperti itu Kita bagaikan kita menolak jurul selamat kita ya Kita jadi seperti kain yang dengan lancang kepada Tuhan berkata Ya emang saya penjaga saudara saya Ya bila Kristus di dalam hati kita Mungkinkah kita masih berani bertekun dalam perbuat dosa terhadap perintah ke-6 ini Apa sekarang ini kita masih membenci saudara kita Ya kita itu ya bisa jadi seperti kain dan habil ya Di dalam hati kita pada saat yang bersamaan Kain sang pembunuh dan habil sang manusia baru yang mengasihi Tuhan Ya dan kita tahu ya betapa pergumulan umat Tuhan berkecamuk ya Ketika mereka melihat bahwa pembunuh itu berdiam di hati kita Roma 7 ayat 24 sampai 25 Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Apa itu juga pergumulan Bapak Ibu Apa itu kehidupan kita Bila kita belum bertobat kita bisa melihat di dalam diri kita Betapa seringnya kita membenci saudara kita Dan seharusnya kita tahu bahwa tidak ada tempat bagi para pembunuh yang tidak bertobat di dalam kerajaan Allah Oleh karena itu Bapak Ibu Tidak peduli seberapa banyak sejarah panjang dosa kita yang miliki terhadap perintah ke-6 ini Marilah kita bertekuk lutut di bawah kaki salib Ya mari kita berdoa Bapak Ibu Bapak kami bersyukur hari ini Kami sudah belajar perintah ke-6 Hukum Tuhan Kami sadar bahwa kami adalah para pelanggar hukum kenap ini Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan Biarlah roh kudus yang berdiam di dalam hati kami Memberikan kuasa kepada kami untuk terus menghasilkan buah-buah roh Sehingga kami Apa yang kami lakukan berkenan Dan menyenangkan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin